Intro Cukup memprihatinkan jika melihat kondisi rumah Suparman warga Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Jepie, Kecamatan Tane Tiriatang Barat, Kabupaten Bone Ditemani sang istri bernama Musi yang telah berumur 75 tahun di rumah tak layak huni selama 20 tahun di mana atap dan dinding rumah tersebut menggunakan papan seadanya Suparman hanyalah seorang tukang sapu jalanan jangankan untuk memperbaiki rumah biaya untuk kebutuhan sehari-harinya pun kadang tak cukup dan terkadang harus dibantu belas kasihan warga setempat dari pantauan Expos TV, Rabu 23 Maret 2017 atap dan dinding rumah yang ditempati Suparman ini banyak berlubang sehingga ia pun selalu khawatir setiap musim penghujan tiba air hujan selalu masuk melalui celah-celah papan dan atap rumahnya begitu pula ketika cuaca panas cahaya matahari menembus melalui lubang-lubang di dinding meski begitu, pria 67 tahun ini tak punya banyak pilihan selain menghabiskan sisa hidupnya bersama sang istri di rumah tak layak untuk ditinggali tersebut Alasannya klasik, ya ini himpitan ekonomi yang membuatnya tak mampu merehab rumahnya tersebut Suparman hanya bisa pasrah berharap program bantuan pemerintah yang sejak lama dinanti namun tak kunjung tiba Dari Buni Sulawesi Selatan, Expos TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.